Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunyi Rosa, Eskom, Emkom, berada di Fakultas Science and Technology di jurusan Manajemen Informatika. Pada pertemuan ini, kita akan membahas masalah web programming, yaitu sebuah aplikasi yang nantinya, yang kita akan buat atau akan kita rancang nanti akan berbasis web, atau tampilannya akan berbasis web. Nah, sebelum kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah aplikasi tersebut atau web programming tersebut, ada beberapa pengantar yang akan saya jelaskan di sini. Otomatis, akan pertama itu adalah web. Apa itu sih web? Web itu nanti akan dibahas, ada yang statis, ada yang dinamis. Kemudian, untuk membangun sebuah web tersebut, kita menggunakan yang namanya Marup Language, yaitu ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, kemudian nanti untuk membangun sebuah website tersebut, atau program tersebut, kita butuh yang namanya bagaimana menghubungkan antara program PHP sama MSGL. Nah, di sini, file dari projek mahasiswa tersebut, mahasiswa bisa membangun sebuah aplikasi yang berbasis OOP, nanti juga kita akan belajar bagaimana cara menggunakan framework dari Laravel. Nah, pertama yaitu adalah tentang pengertian web. Web tersebut, yaitu sebuah kumpulan dari sebuah media, atau sebuah tampilan berita, atau bisa juga dengan dikatakan sebuah info yang di mana di dalamnya itu terdapat ada gambar, ada audio, ada video, dan sebagainya. Nah, di dalam website tersebut, nah kita tahu nih, sebuah web itu ada dua. Ada orang yang menyebut namanya itu adalah dinamis sama statis. Nah, kita ibaratkan dengan bahasa kehidupan sehari-hari, atau layar sehari-hari, atau penerapan dalam sehari-hari. Website itu, atau sebuah web itu ada dua, ada statis sama dinamis. Web statis itu apa sih? Nah, kalau kita bahasakan ke bahasa develop, atau sebuah aplikasi. Nah, contoh dari sebuah web dari statis itu adalah biografi dari seorang penulis, kemudian dibikin sebuah web. Di situ ada home, ada profile dia, ada pengalaman dia, atau bagaimana dia pengalaman atau pribadi, atau yang berhubungan dengan seseorang tersebut, kemudian dibuatlah sebuah websitenya. Nah, itu contoh dari statis. Dia tidak butuh sebuah namanya server-side scripting. Nah, yang kedua yaitu adalah website dinamis atau web dinamis. Website dinamis atau sebuah web dinamis itu kita udah membahas tentang bagaimana program tersebut dibangun dengan menggunakan namanya database. Di sini kita misalkan, contoh program yang kita gunakan ada PHP sama MySQL. Nah, di sini kita otomatis kita udah menggunakan namanya server-side scripting. Di situ kita udah ada namanya bahasa pemukeraman, kemudian udah ada database, kemudian ada servernya. Nah, di situ kita belajar membangun sebuah web yang bersifat dinamis, yang di sana kita udah menggunakan namanya database. Nah, contoh kita dalam kehidupan sehari-hari nih, misalkan kayak sistem informasi akademik, nah itu bisa dikatakan dengan namanya web dinamis. Karena kita udah melibatkan ada namanya bahasa pemukeraman PHP sama ada database-nya, kemudian ada beberapa, ada javascript-nya di dalam, ada CSS-nya, udah lengkap. Cuman, kalau yang namanya website atau sebuah web statis, dia tidak menggunakan bahasa pemukeraman tersebut. Jadi, di dalamnya itu kita bahasakan sehari-hari atau udah yang mengenal dengan markup language, itu ada sekedar HTML, kemudian CSS, kemudian javascript. Sekian dari materi saya, saya rangkum atau resum sedikit bahwa untuk membangun sebuah web programming, kita mengenal apa itu web terlalu, itu ada statis sama dinamis. Membedakannya kalau statis itu hanya sekedar view-nya saja, tidak ada database di dalamnya. Sedangkan untuk dinamis, kita udah butuh namanya server-site scripting atau database dan program yang lainnya. Kemudian, untuk belajar programming ini, kita harus memiliki konsep dasar yang pertama yaitu ada HTML, kemudian ada CSS, kemudian javascript, kemudian nanti ada pengantar PHP sama MSKL. Tapi kita di sini, kita arahkan kepada program PHP yang udah OOP. Nah, untuk itu, untuk pertemuan ini, saya tutup dulu. Sekian, terima kasih untuk pertemuan kedua kita bahas tentang pengantar dari HTML.